Oke, karena udah berhubung banyak banget yang request pellet Okiko, kira-kira reviewnya seperti apa, hasilnya bagaimana untuk ikan kita, kita bahas yuk, kira-kira bermanfaat gak ya pellet ikan lohan ini untuk ikan maskoki kita nih guys, stay tune ya Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gimana guys, kabar kalian semua, nah pada kesempatan kali ini, so request deh, ada beberapa orang yang request tentang pellet Okiko, dan akhirnya story piece cobain deh, dan ini sudah gue pakai ya, tinggal sedikit ya guys, tinggal sedikit banget, nah tinggal di bawah doang Jadi sudah gue coba langsung ke ikan gurumingan gue nih guys, kira-kira hasilnya bagaimana, dan sebelum kita lihat hasilnya, kita bahas dulu yuk, pellet ini sebenarnya pellet apa sih Nah oke guys, pellet ini adalah pellet lohan, dimana pellet ini difungsikan untuk meningkatkan pertumbuhan jambul, atau pertumbuhan dari wennya nih guys Nah kira-kira bisa gak ya diaplikasikan ke ikan maskoki kita nih guys Nah oke, jadi untuk pellet ini pun terkandung, kandungan astaxanthin yang cukup tinggi Jadi kalau menurut gue sih, kalau astaxanthin biasanya main ke color nih, colornya tapi bukan color hitam Colournya adalah color yang red, atau yang putih ibaratnya, lebih ke arah yang cerah-cerahnya guys Mempertegas warna, kalau gue bilang sih kayak gitu, kalau astaxanthin ya guys Nah tetapi kalau untuk pellet, untuk warna hitam sendiri kira-kira pengaruh gak bang? Oke, untuk pellet ini, yang warna hitam sendiri, untuk si raden gak ada perubahan Gak ada signifikan yang tiba-tiba langsung mutasi gitu ya guys Jadi kalau menurut gue sih masih aman, untuk digunakan para pemula pada ikan-ikannya yang berwarna hitam Tetapi semua balik lagi ke gennya ya guys, kalau gennya aja udah turun atau udah gak kuat Pasti bakal mutasi, walau pakai pellet hitam sekalipun Oke guys, sekarang kita lanjut ke bagian teksturnya ya guys Kita akan lihat langsung, kira-kira pellet ini seperti apa Kalau yang udah pernah beli, pasti udah pernah lihat Tapi kalau yang belum pernah beli, ini for your info aja buat kalian ya guys Nah, oke, pelletnya sudah gue ambil nih Warnanya merah ya guys Kalau bisa dibilang sih merah, merah kecoklatan Dan baunya sih gak seperti Gak seperti kayak bau-bau amis ikan gitu Kayak misalnya di Saki Kari gitu Gak sih ini Lebih karah iya sih, bau kayak bubuk astrosantin kayak gitu deh Nah, tapi ini memang diaplikasikan ke ikan gue setiap pagi gini nih guys Jadi misalnya bangun tidur, subuh, gue langsung kasih gini Langsung aja kayak gini Nah, untuk masalah doyan, ikan sih gak ada masalah ya Nah, coba kalian lihat Setelah dikasih, langsung dengar Langsung makan Dan tipe dari pellet yang gue beli ini Pellet Okiko Platinum Untuk headhunter dan juga color faster Ini typical floating atau mengambang ya guys Dan disini juga tertulis high protein Memang benar sih Untuk menimbulkan jambul gitu Memang butuh tinggi protein ya guys Dan juga tinggi lemak Nah, makanya Buat kalian yang pengen coba pellet ini sih Silahkan aja ya Nah, oke guys Kita akan langsung lihat hasilnya dari pellet Okiko Platinum ini nih guys Ke ikan-ikan kita nih Nah, ini adalah ikan-ikan story fish Yang groomingan-groomingan ya Nah, bisa kalian lihat Untuk wen Nah, biasanya sih lebih identik ke orang anda ya guys Karena kalau rancuran juga masih mentah banget Jambulnya agak susah diangkat Tetapi belakangan ini Ada makanan khusus yang gue pakai Sehingga warna si rudal berubah Nanti sih akan kita review ya Tetapi ada campur tangan dari pellet ini juga sih Karena gue belakang ini Gue mix pellet color gue yang Asta Santin Dengan pellet Darker Den Black Dan hasilnya ya begini Aman-aman aja gitu Dan untuk tingkat kebalkian sendiri guys Tingkat kebalkiannya cukup bagus Dalam perihal pellet ini ya guys Jadi buat kalian di rumah yang pengen pakai Cukup recommended Tetapi Di sini ada tetapinya nih guys Untuk jambulnya sih Belum kelihatan banget Perubahannya Karena gue juga baru pakai Satu ini Satu tempat ini sekitar 100 gram ya Mungkin kalau sudah pemakaian yang rutin Baru terlihat akan hasilnya Lebih maksimal ya guys Tetapi untuk saat ini sih Overall baik-baik aja Bagus-bagus aja Jadi buat kalian sih cukup recommended juga Dan untuk kotorannya guys Untuk kotorannya Berwarna merah Kayak gini nih guys Pada ngambang Gue emang kalau ngasih makan Suka over ya guys Jadi ya makanya begini Dan pompa juga Gue setting lagi rendah Tenaganya Karena gue pakai pompa heading wheel Yang bisa di setting-setting Bisa ditambah kecepatannya Oke untuk perkembangan Dari ikan-ikan gue sih Memakai pellet Okiko Platinum Kayak gitu aja ya guys Semoga dapat menjawab Perasa penasaran kalian Tentang Pellet ini nih guys Nah oke guys Gimana Tentang review Pellet Okiko Platinum Ini ya guys Atau pellet lohan Yang kita aplikasikan Ke goldfish kita nih guys Semoga dapat menjawab Perasa penasaran kalian ya Dan tentunya Kalau dikatakan recommended Apa enggak Silahkan deh Coba sendiri Dan itu adalah hasilnya Siapa tahu Kalau di ikan kalian Lebih maksimal ya guys Nah oke Untuk pembahasan Pellet Okiko Pada kali ini Kita sekiankan dulu Buat kalian yang sudah nonton Hingga usai gue ucapkan makasih Dan jangan lupa Sampai subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Untuk mendapatkan Notifikasi-notifikasi terbaru Tentang Goldfish-golffish Seputar ilmunya Perkembangannya Lalu cara perawatannya Pengobatannya Dan cara penanganan Lain-lainnya ya guys Nah oke Kalau gitu Sampai jumpa Pada video selanjutnya Terima kasih Setelah menonton Hingga usai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam storybiz Sub indo by broth3rmax